Jalan-jalan ke Malaysia tak hanya bisa menikmati destinasi wisata di sekitar Kuala Lumpur aja. Ada beberapa daerah yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Penang. Ini merupakan pulau yang ada di barat laut semenanjung Malaysia. Daya tarik dari kawasan ini adalah perpaduan budaya Melayu, Cina, India, dan Eropa. Wah, beragam banget kan? Hiburan ke Penang tak harus menghabiskan banyak biaya. Ada sejumlah tempat wisata gratis yang bisa jadi pilihan seru untuk dikunjungi, terutama bagi traveler berbudget minim. Berikut ini adalah 5 tempat wisata gratis di Penang, Malaysia. Pertama, Penang Hill. Tempat wisata gratis yang satu ini wajib banget dikunjungi saat traveling ke Penang. Karena ini memang menjadi ikon wisata pulau Penang loh. Penang Hill berlokasi sekitar 6 km dari Georgetown. Bukit yang juga terkenal dengan bukit bendera ini hanya memiliki ketinggian 821 meter dari kota Penang. Namun, ini bisa jadi spot menarik untuk menikmati indahnya pemandangan Penang dari ketinggian. Untuk menuju ke Penang Hill, kamu bisa menggunakan bus umpuk nomor 204 dari Jati. Waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah jam 5 sore hingga 7 malam, sehingga kamu dapat menikmati indahnya matahari terbenam serta pemandangan pulau Penang di malam hari. Untuk mencapai puncak bukit, kamu harus menggunakan tram dengan tiket seharga Rp30 Malaysia untuk dewasa dan Rp15 Malaysia untuk anak-anak. Namun, kalau kamu mau gratis, kamu nggak perlu naik ke puncak untuk bisa menikmati pemandangan cantik pulau Penang. Kedua, Penang Botanical Garden Taman botani ini dibangun pada tahun 1884 ketika zaman kolonial Inggris dan dulunya dijadikan sebagai pusat riset untuk mempelajari kelangsungan hidup berbagai tanaman dan menjuru dunia. Kini, selain sebagai tempat konservasi tumbuhan, tanaman ini juga bisa jadi perlahan menarik untuk bersantai. Kawasan wisata ini juga lebih dikenal dengan Taman Air Terjun karena terdapat sebuah air terjun kecil yang terjauh dari kawasan taman. Kuil yang berada di daerah air hitam terjauh dari pasar air hitam ini merupakan salah satu destinasi wajib bagi para wisatawan yang berkunjung ke Penang. Meski lokasinya terbilang agak jauh sih dari pusat kota Penang yaitu sekitar setengah jam perjalanan, kuil ini sangat layak jadi pilihan untuk dipunjungi. Ini merupakan salah satu kuil buda terbesar di Asia loh. Pengunjung tak perlu mengeluarkan biaya ataupun alias gratis untuk bisa menikmati keindahan dan keunikan dari kuil tersebut. Keempat, Street Art Salah satu destinasi wisata gratis yang ada di Penang adalah Street Art yang berlokasi di kawasan Georgetown. Meski gratis, kamu gak bakal kecewa deh mengunjungi tempat wisata yang satu ini. Kamu bisa mengabadikan momen seru dengan beragam karakter yang dituliskan di kawasan tersebut. Selain itu, kamu juga bisa belanja berbagai safunit termasuk es krim saat jalan-jalan kesana. Serunya lagi nih, kawasan tersebut bebas dari asap rokok, jadi pastinya perjalanan kamu bisa semakin menyenangkan deh. Dan yang terakhir adalah Avatar Secret Garden Tempat wisata gratis ini berlokasi di kawasan Georgetown. Daya tarik tempat ini adalah hiasan lampu warna-warni yang begitu cantik dan menghadirkan suasana seperti dalam film Avatar. Inilah mengapa tempat ini diberi nama Avatar Secret Garden. Destinasi wisata unik dan gratis ini dibuka setiap hari lho, mulai pukul 8 pagi hingga 12 malam. Tentunya untuk menikmati pemandangan dan suasana yang menarik berkunjunglah saat malam hari. Tentunya untuk menikmati pemandangan dan suasana yang menarik berkunjungi sejumlah tempat wisata gratisnya. Tentunya untuk menikmati pemandangan dan suasana yang menarik berkunjungi sejumlah tempat wisata gratisnya. Menghabiskan waktu libur di Penang, tetap seru dan menyenangkan dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata gratisnya. Ayo buruan atur riburanmu! Kamu bisa memasang tiket pesawatmu di airbus.com